oke guys sekarang kita akan coba unboxing port USB lagi cuman yang ini dari rexus harganya 58 ribu mungkin ini lebih mahal berapa ya dari yang kemarin yang 33.000 mungkin berapa 25 15 325 oke kita coba buka aja sekarang kita buka Oke ntar kita buka iya ke gunting guys kirain pakai kardus lagi kayak yang penyok penyok yaitulah nyata masuk Oh ya ini cuma pakai apa yang yang kelemah dan seperti ini kalau dari rexus Hai tampilannya si leper kita buka bukanya gimana bukanya bentar motor guys Hai udah nggak jadi ini bukanya bukanya gimana ya parah-parah masih masangnya lihat pada ribet yang bisa jadi kayak gini deh colokannya empat sama cuman kalau yang ini kelihatan nggak tiga colokan USB 2.0 dan satu colokan 3.0 nah yang ini mungkin rekomendasi buat misalnya nyimpan harddisk atau flashdisk itu kirim lebih cepat mungkin yang bungkusnya kayak gini coba kita buka biasa ada kertas garansi yang ini barang untuk ukurannya lebih lebih besar sih dari yang kemarin yang kemarin yang unico itu tipis kayak gini tipis kalau yang ini lebih besar dua kali tiga kalinya mungkin dua kali setengah kalau ini colokannya empat yang unico eh unico Riko tapi 2.0 semua kalau ini empat tapi ada 3.0 dari aluminium ini tulisannya terus kita coba lihat deskripsinya kita lihat sambungan tuh yang 3.0 kecepatan sampai 5 Giga 5 GB GB per second kalau yang 2.0 itu 480 MB kita lihat ada 4 port USB 3 dan itu yang bentar ada motor guys oke guys lanjut lagi jadi yang USB 3 plug and play ada motor lagi guys bentar oke udah maaf ya banyak pembalap disini disini ada plug and play dan support 2 TB HDD atau kayaknya dia buat harddisk cocok ini disini pengertiannya ya kayak gitu lah port terbaru keunggulan segi kemudahan dan kecepatan dan rekomendasinya 4.8 ya ratingnya lumayan sih soalnya ini mungkin karena harganya lebih mahal jadi kalau ada kekurangan jadi pasti langsung agak jauh rating turunnya gitu paling kelemahannya kabelnya pendek ini berapa cm mungkin 10, 15, 20 lah oke kita coba pakai aja oh ini udah ada kelihatan tulisannya tuh ya kelihatan nggak kameranya dimana tuh jadi kabel USB ini udah dicocokannya tuh yang SS yang tipe C jadi ini harus dicolokinnya kesini yang di kiri coba kita colokin dicolokin di kiri udah misal kita coba biasa tes lagi kita mouse pindahin ke yang 2.0 oke udah nyala sekarang yang keyboardnya kita colokin di kiri kemudian dan udah nyala bisa dan kalau yuk kita flashlist lagi kita coba kirim file lagi ini kita coba 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 flashlist sundix yang kemarin nah kita pasangnya di yang 3.0 yang di bawah oke udah masang dan udah terdetek coba kita kecepatannya apakah sama atau beda kita coba oh tapi bentar guys jadi ini mouse-nya agak beda tuh saya coba ini kursornya kursornya jadi lebih lambat gitu tuh motornya pelan gitu tapi misalnya kalau dicolokin ya disini harusnya gak sepelan itu sih kalau disini kita poter tuh lebih cepat tapi gak tau sih coba kalau yang pindahin lagi tapi kita colokinnya ke yang lain ya udah kita hmm sama sih jadi agak lebih pelan gitu gak tau kenapa kalau mouse eh kalau keyboard gimana oke keyboard biasa aja oke oke mungkin kita coba aja kirim file masih file yang kemarin yang hiq ini 400mb ya kita coba kirimkan kirim ke video ini kita paste dan kecepatannya adalah ya iya sama aja mungkin kalau kirim file ini sama aja mungkin cuman kalau misalnya kalau yang kemarin dipakai nyimpen harddisk itu gak bisa tapi kalau ini lewat ini bisa kayaknya tapi kalau saya gak punya harddisk saya gak bisa ngetesnya jadinya ya paling gitu aja mungkin ini kelemahnya mouse nya agak beda nih agak pelan atau kenapa tapi kalau misalnya kita coba colokin mouse nya ke yang 3.0 gimana kita cabut eh bentar kita eject dulu biar gak rusak guys gak ada lagi oke udah kita cabut sekarang kita coba pindahnya ko yang 3.0 oke udah dan ya kalau 2 saya colokin ke 3.0 tuh kalau ininya lebih cepat lagi tuh udah biasa tapi kalau dicolokin di 2.0 agak matuh kenapa pelan gitu atau mungkin karena ada flash disk hmm ya kayaknya ini karena gara-gara dicolokin bareng sama flash disk jadi mouse nya agak error gitu eh enggak tapi ini kalau dicolokin disini tuh emang lebih cepet atau kenapa mungkin kalau dicolokin ke yang port dari resus ini menurut saya kurang sih kurang rekomendasi buat mouse nya jadi agak gimana gitu tapi gak tau mouse saya atau gimana misalnya kalau saya coba pakai pakai mouse biasa misal ini kita coba mouse biasa kita pasang lagi nah nah saya pakai mouse ini mouse kura-kura ya ini mouse legend kita pasang udah nyala dan coba kita hmm ya lebih baik sih mungkin mouse nya gak support atau coba kita ganti misalnya ini kan sekarang cuma coloknya mouse doang mungkin karena makan dayanya lebih sedikit karena cuma pakai mouse doang jadi lebih cepat tuh ya emang ini kan tuh dipakai cuma buat mouse doang dan gursosnya biasa aja gitu jadi kalau semakin banyak ditempel jadi semakin mouse nya jadi agak kurang enak dipakai mungkin kalau ini jadi yang untuk port ini dari resisi ini menurut saya cocok untuk kalian yang misalnya pakai butuh harddisk gitu jadi pakai ini rekomendasi sih jadi kalau yang kemarin gak tau tuh soalnya udah emang dibilangin kalau yang ini khusus harddisk juga sampai 2 TB oke paling gitu aja sih kalau untuk harga 58 ribu nanti saya akan simpan linknya di biasa di deskripsi jika ingin membelinya hmm gitu lah kalian bisa coba kalau ingin harganya sih lumayan kalau ini 60 ribuan kan oke mungkin segitu aja dari saya sekian unboxing kali ini tentang resus USB hook blablabla lah 329 RX 329 4 port ya gitu lah panjang mungkin segitu aja semoga bermanfaat dan membantu kalian dalam memilih port USB dan mungkin untuk saat ini saya rekomendasi untuk yang masih yang oriko yang ini ya harganya 33 ribu masih lebih murah dan mungkin kalau untuk pemakaian biasa sih saya paling cuma pakai flashdisk sama keyboard aja udah cukup ini rekomendasi kalau yang pakai harddisk mungkin yang ini lebih baik oke mungkin segitu sekian semoga bermanfaat sekian terimakasih ketiga tetapi selamat menikmati selamat menikmati